total panjangnya sekitar 455 cm dan beratnya diperkirakan 200 kg 200 kg dan untuk sebutan golok ini adalah golok sorenan golok keseharian para jawara yang ada di pinggang dan untuk nama-nama kayak ini golok gagangnya dan ini bodong dan juga nanti ada ikat utam itu adalah mesumbe untuk kegiatan pembuatan ini itu kita dengan waktu dua minggu itu ya saya anggap memang tercepat untuk golok ini jadi inilah yang kami lakukan biar siapa pembuat golok ini itu Bang Oji dan Bang Gunaidi yang punya adalah bagian masyarakat Betawi khusus kami hanya wakil saja dari Manggar Kelafe yang mempunyai ide yang dilaksanakan langsung oleh Bang Oji dan Bang Gunaidi Bang Daniel sebagai ketua GTBM dan para teman-teman persilat dan para teman-teman sanggar yang ada khususnya yang ada di depok ini dari tahun 87 saya udah bentuk golok-golok memang khusus betawi khusus betawi ya kayak keagangan kan ada khusus jengko sama tinggang kecil gitu dan untuk sorenan itu memang dari tahun 87 saya udah berkarya atau membuat seni ya golok itu aja dipokuskan ya terutama untuk doa almarhum orangtua pembatan ini orangtua saya yang sponsori saya ya beliau lah buat saya terharu buat ini orangtua almarhum beliau yang mengarahkan saya untuk oh ini bagusnya seperti ini terus untuk kayak Sumpai kan Tuhan namanya Sumpai ya ini kalau Betawi itu biasanya ganjil banyakan antara 9 11 13 15 itu udah berpatokan seperti itu kenapa tuh artinya Allah Sumpai Sumpai ini adalah untuk ngikat dari dua bilapapan ini kalau ganjil itu artinya apa filosofinya apa filosofinya kalau buat golok sorenan gak ada ritual khusus yang penting keseharian saya sendiri bahwa leluhur kami gak boleh ditinggalkan apa aja tuh Pak ya seperti kita kirim patah kepada orang-orang tua kita guru-guru kita itu aja intinya jadi ritualnya yang mengirimkan doa ya Pak ya karena kan ya ilmu dari beliau jadi ya harus saya kirimkan patah pada beliau-beliau jadi ya harus di sini